Intro Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan kembali Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang atau mencoba membuat kelas pada Google Classroom Jadi kita sudah bisa login, kemudian kita juga bisa membuat kelas di Google Classroom Kemudian sedikit penjelasan tentang fitur yang ada pada Google Classroom Kemudian mengubah nama kelas ataupun keterangan deskripsi yang ada di kelas Kemudian untuk kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengisi materi belajar pada Google Classroom Nah sekarang kita buka Google Classroom Ini saya sudah login di Google Classroom Dan kita akan mengisi misalnya di kelas 10 MIPA 4 Nah ini disini saya berperan sebagai guru Kita klik Nah ini adalah kelas yang telah kita buat Kelas 10 MIPA 4 Kemudian disini belum ada pesertanya, masih kosong Nah kemudian kita akan mengisi materi belajar yang akan kita bagikan kepada siswa Nah Bapak Ibu bisa memilih menu atau tab tugas kelas Nah disinilah tempat kita untuk mengisi bahan ajar yang kemudian akan diakses oleh siswa Nah sebelum mengisi bahan ajar Sebaiknya Bapak Ibu menyiapkan dulu skenario belajarnya Nah dalam kesempatan ini saya sudah ada misalnya saya punya RPP yang mungkin RPPnya masih RPP tatap muka Namun ini bisa kita jadikan acuan untuk membuat materi belajar pada pembelajaran daring Nah untuk pertama-perama mungkin saya akan membagikan materi atau memberikan materi ajar kepada siswa Terkait dengan misalnya ini Menjelaskan definisi nilai mutlak dan menjelaskan konsep nilai mutlak dalam bentuk linear satu variable Nah untuk mengakomodir pembelajaran ini Maka saya sudah mempersiapkan misalnya seperti ini Sumber belajarnya saya buat dalam bentuk slide powerpoint Kemudian saya lampirkan juga video penjelasan yang saya ambil dari Youtube Jadi Bapak Ibu siapkan dulu slide-nya Kemudian mencari sumber belajar lainnya seperti Youtube Ataupun sumber-sumber belajar lainnya dalam bentuk file PDF kah Ataupun dalam bentuk link yang ada di internet Oke kalau sudah kita siapkan mungkin akan lebih efektif Ketika kita nanti akan memasukkan bahan ajar di Google Classroom Nah sekarang saatnya kita untuk membuat materi belajar Bapak Ibu bisa klik di tombol buat Ini ada tanda plus Kemudian ada tulisan buat Nanti kalau mungkin bahasa Inggris ada Dengan istilah yang berbeda Jadi kita coba lihat disini Disini ada beberapa pilihan Nah untuk materi kita ambil yang materi Nah Bapak Ibu isi judul Misalnya saya klasifikasikan ini menjadi materi pertama Jadi saya buat keterangan materi 1 Konsep nilai mutlak Nah deskripsinya mungkin saya isi dengan tujuan Saya sudah siapkan tujuannya Nah ini saya tinggal copy paste saja Jadi lebih cepat kita kerjanya kalau kita sudah siapkan duluan Nah jadi tujuan pembelajaran materi 1 adalah Memangai konsep dan sifat nilai mutlak Kemudian yang kedua bentuk persamaan nilai mutlak Nah kemudian Bapak Ibu ke lampiran tadi Di mana kita masukkan Kita bisa ambil disini Ya tambahkan Kalau tadi saya sudah siapkan filenya Jadi saya coba buka filenya Ya disini misalnya materi 1 Nah saya sudah ada disini sebuah 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 file powerpoint Slide powerpoint yang sudah saya siapkan Kemudian berarti kita kembali kesini Nah saya menambahkan file disini Ini mau upload file Ini kalau Bapak Ibu sudah punya file ya Silahkan di klik disini Kemudian pilih file dari perangkat anda Nah kita cari di mana kita simpan Oke Nah ini dia Open Nah kemudian kalau Bapak Ibu Lebih dari 1 file nya Silahkan ditambahkan file lainnya Nah ini karena saya kebetulan cuma 1 Maka saya tidak tambahkan Jadi berikutnya Ketika sudah masuk semua Kita klik upload Tunggu selesai proses uploadingnya Ya berarti ini Bapak Ibu kita lihat Sudah ada lampiran di bawahnya Kemudian kalau Bapak Ibu ingin menambahkan lagi Berarti bisa ditambahkan atau langsung buat Langsung buat di dokumen Google Slip Google atau spreadsheet pada Google Nah untuk kali ini kita menggunakan lampiran yang sudah ada di komputer kita Kemudian tadi saya rencananya menambahkan video di Youtube Ya maka saya bisa ambil Youtube Nah Bapak Ibu bisa langsung nyari disini misalnya Misalnya Nilai Mutlak Search Nah Bapak Ibu bisa pilih disini Namun karena saya sudah siapkan Sudah cari duluan di Youtube Maka ini tinggal saya copy paste saja Copy Kemudian saya masukkan di bagian URL Tinggal saya paste Nah ini dia Kemudian saya tambahkan Nah sudah masuk disini Nah kita sudah selesai memasukkan materi belajar Kemudian langkah berikutnya adalah kita perhatikan pada panel sebelah kanan Disini ada untuk Nah Bapak Ibu kalau misalnya Mengajar lebih dari satu kelas yang tingkatnya sama Materinya sedang dipelajari juga sama Mungkin ini bisa menjadi pilihan yang sangat baik ya Ketika Bapak Ibu hanya sekali mengupload Ataupun sekali membuat materi Kemudian bisa digunakan untuk banyak kelas ya Jadi tinggal Bapak Ibu checklist saja Kelas-kelas yang memang setingkat Dan materinya juga mempelajari materi yang sama Bisa Bapak Ibu sekali kirim ya Ataupun cuma satu kelas Maka tinggal kita pilih satu kelas saja yang akan dikirim Nah kemudian juga Ini ada pilihan untuk semua siswa Atau siswa-siswa tertentu saja Nah ini sangat berguna nanti ketika Bapak Ibu ingin mengadakan program remedial kah Ataupun pengayaan Jadi Bapak Ibu bisa memilih siswa yang diremediakan Bisa memilih siswa nanti yang akan diberikan pengayaan Kemudian pada pilihan topik Bapak Ibu membuat topik Nah tujuan membuat topik ini sebenarnya Untuk mengklasifikasikan materi-materi yang kita buat Nah ini sangat perlu ya Bapak Ibu untuk membuat topik Nah topik Saya buat sini topik misalnya Saya sesuaikan dengan kompetensi dasarnya Misalnya KD 3.1 Karena pada KD 3.1 itu mungkin ada beberapa Bagian-bagian sub-sub judul materi yang saya bagi Dalam materi 1, materi 2, materi 3, dan seterusnya Jadi Bapak Ibu di 3.1 Persamaan Saya buat sebenarnya Persamaan Dan Pertidak Samaan Nilai Mutlak Misalnya Oke kalau sudah seperti ini Topiknya sudah dibuat Nah kemudian ini sudah lengkap semua Kemudian tinggal kita pilih posting Nah dalam bagian posting ini ada pilihan lagi Kalau Bapak Ibu ingin langsung sekarang muncul di tempat siswa Maka langsung klik posting Atau Bapak Ibu ingin menjadwalkan Ya Menjadwalkan Berarti nanti Bapak Ibu materinya itu akan muncul pada jadwal yang Bapak Ibu tentukan Nah misalnya kita tanggal 13 Juli ini akan masuk pada pertemuan pertama Maka Bapak Ibu bisa jadwalkan Misalnya Bapak Ibu buat sekarang tanggal 9 Juli Bapak Ibu jadwalkan menjadi tanggal 13 Juli Kalau ini adalah pertemuan pertama pada pukul 8 Kalau memang ada pembagian roster belajarnya pada pukul 8 pagi Jadi siswa sudah standby di depan laptop Kemudian dia mengakses materi kita yang muncul tepat pada pukul 8 Nah itu kalau kita jadwalkan Nah misalnya saya jadwalkan Saya jadwalkan tanggal 10 Eh maaf tanggal hari ini ya Tanggal 9 Sekarang pukul 7.52 Saya munculkan pada pukul 9 Nanti berarti 1 jam ke depan ini materi ini baru akan muncul di tempat siswa Saya jadwalkan Ya baik Nah Bapak Ibu Apa namanya Setiap materi yang kita buat Ya itu akan muncul disini sesuai dengan topiknya Jadi akan diklasifikasikan berseran topik Nah ini tampak Warna dari materi kita masih abu-abu ya Atau masih kabur ya Masih abu-abu Ini menandakan bahwa ini belum muncul Belum terbit Belum diposting Kenapa? Karena kita jadwalkan Tidak sekarang Tapi nanti jam 9 Pukul 9 Tepat Materi nilai muka ini akan muncul di forum siswa Atau di tampilan siswa Dan warnanya akan berubah menjadi warna Yang tidak lagi abu-abu Bisa jadi warna merah atau warna biru Ya Baik Bapak Ibu Mungkin Seperti itulah cara kita mengisi materi pada Google Classroom Selamat belajar Selamat menikmati